oke bro selamat datang kembali di channel saya salam komunitas berdampil saya akan membahas bagaimana cara untuk mensenterkan ban roda belakang pada sedang getrek perlu teman-teman ketahui banyak teman-teman di YouTube berapa yang like di komen YouTube saya itu bertanya bagaimana cara untuk mensenterkan roda belakang sedangkan antarakan kiri dan kanan itu tidak sama ya kalau video kali ini saya coba untuk menjelaskan bagaimana caranya agar roda belakang pada sepeda minitrek ini menjadi center sehingga waktu teman-teman buat kawes batman cal akan lebih aman Oke ikuti terus channel disenya like comment mantap Oke di video itu saya beberapa waktu lalu kan saya pernah membuat tutorial bagaimana cara membuka arm badan belakang sepeda minitrek ya kan teman-teman bisa lihat cara gimana tanya bagaimana kayak seperti apa ya di sini ini yang pertama seperti itu Anda buka arm pada sepeda minitrek kanan kiri itu harus latar bukanya pun harus sama yang pertama ya terus yang kedua ingat sepeda minitrek itu ya kebanyakan atau bisa dikatakan pasti ini pakai buk punya sepeda balap terserah mau mereka pakan pasti punya sepeda balap pasti ada tempat sproket gerdompo istilahnya ya Nah seperti ini nah kalau buk biasa mungkin nggak ada ini ada tambahan jadi Anda kalau mau pasang buk sepeda balap harus nyetel velg dan jari-jari sepeda minitrek ya kalau anda pas nyetel ini mau nyetel ini pastikan anda bawa ke tukang style velg istilahnya yang berpengalaman ya di sepeda khususnya sepeda minitrek Oke karena apa ya sepeda minitrek atau mungkin bisa anda lihat ini tidak keluar posisi sebelah kiri ini posisinya agak keluar Anda bisa lihat antara kiri dan kanan Anda bisa lihat ya ini enggak keluar posisi sebelah kanan ini agak masuk atau bisa katakan lurus ya ini keselikan anda lihat ini karena keluar jari-jari sehingga waktu dipasang posisi roda ini lurus ban atau rata kanan kiri Oke nanti kita lihat ya bagaimana ya oke Oke bro istilah lain-lainnya dalam sepeda apa dalam untuk nyetel jari-jari ini velg dan jari-jari ini istilahnya itu kalau teman-teman bilang itu istilahnya mayung ya seperti payung kalau seperti payung kan bagian atas kan cenderung cembung ya bagian bawah itu rata jadi teman-teman bisa lihat sebelah kiri posisinya seperti payung sebelah kanan rata sehingga posisi kalau kita tarik ini rata nanti nah ban ini ya sette ini antar sette ini nanti rata kanan kirinya tidak ada perbedaannya terlalu mencolok Oke kita tunjukkan ya mantap ini teman-teman bisa lihat ya cara kanan kiri kanan kirinya sama ratanya sama jadi itu nanti bisa mempengaruhi ini kalau enggak bisa dalam artian yang pertama bukanya enggak rata atau juga setel peleknya enggak rata bisa mempengaruhi kanan kiri ini ya Nah teman-teman bisa lihat ini nanti bisa jika mempengaruhi bagian dalam sini nah oke nah nah berikutnya kalau efeknya nanti setel pelek ini enggak rata ya kita sesuai dengan istilahnya kayak seperti payung akan berpengaruh pada posisi ban kanan kiri ini pada cinste ini yang pasti akan geser ini atau enggak sama antara lebar jarak kanan dan kiri ya Nah kalau anda rata seperti payung Insya Allah saya jamin akan seperti ini rata ya ya oke mantap teman-teman mau sudah minitrek pastikan semuanya dalam pun apa sudah tersedia anda tinggal pasang Anda tinggal bawa ke tukang setel pelek langganan anda minta selama ini buat sudah minitrek setel bentuk mayung istilahnya Oke semoga channel saya bermanfaat untuk teman-teman semua salam komunitas sepeda minitrek Indonesia saya dari komunitas sepeda minitrek Surabaya jangan lupa like comment di channel saya mantap selamat menikmati terima kasih